Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat dan sejahtera berdoakan buat kalian para subscriber atau para penonton semuanya Oke hari ini kita balik lagi bersama channel SKR racing ya kalau masih seputaran kenal pot ya Oke kali ini gua punya sebuah kenal pot er ob1 ya ini original dari depan leher sampai ke belakang bekas pemakaian dan kali ini ada sebuah materi yang akan kita sama-sama saksikan nanti ya dan acara hari ini eh moncong belakangnya akan dirubah ya breo dengan menggunakan stennis nanti kita sama-sama saksikan aja ya yang sekarang ada ya ini tidak terbuat dari stennis dan karena permintaan kita eh apa ya laksanakan aja brewe jadi disini menggunakan bahan biasa ya brew dihenti dibuka aja dulu deh nah ini ada merek hob ya lehernya pun demikian sama ya brew nah sebelum gua lanjut videonya kalian di sobrek dulu ya di like and dan disariah mudah-mudahan video ini bermanfaat dan tutorial ini berguna buat eh khususnya buat pemakai ROB umumnya buat seluruh pecinta otomotif Indonesia Oke kebetulan baut yang ini ada sedikit bermasalah ya brewe yang bagian atas ya kayak gini jadi ini udah nggak bisa dicolok pakai kunci kayak gini ya udah udah ginda sering bongkar atau gimana nggak ngerti ya dan keadaannya seperti ini banyak yang bilang di video kemarin ini original tapi mudah-mudahan ini juga original dimana disini juga ada eh tulisan ROB one ya terus di leher juga ini ada kayak gini tapi ini buatan ROB one juga kemudian gua cuma-cuma eh melaksanakan request-an aja di brew dan ini terbuat dari bahan biasa ya dan dua lapis karena permintaan tadi orangnya ininya digantis tenis jadi kita laksanain aja gantis tenis oke di ini aja kali di seo aja dah bret tuh cabut dulu bautnya dicabut bautnya dulu ya brew nah ini gua cantum bro mau nggak mau ya daripada nggak bisa kebuka bro dan gua lah seoyah bautnya cuma yang salah satu itu bautnya ini rusak nih karena kan nggak bisa dibuka tapi nggak papalah Eh kita gantiin aja nanti bautnya dan kita copot copot karena bro kayak gini berarti hai oke nah ini lahirnya lahirnya ada benjolan kayak gini ya terus ini ada bekas pemakaian jadi jangan salah paham bukan gue yang memproduksi atau memalsukan ya buahnya restorasi aja ada tulisan kayak gini ya brew di lehernya tepelan terus ini coba dibuka dah ini eh apa namanya ya eh selesor ini ada lemnya ya ada lemnya dan kita pahak aja seperti ini sekarang keluar bro aww 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 oke ada segit masalah ya saringan patah di sebagian sini bro dan ini eh gasbul ya oke wah ini pakainya ini pernah diganti gasbul tahu gimana ya mungkin pergantiannya kurang efektif atau kurang rapi sehingga menimbulkan patah nih bro oke suara ya gua tadi sorry sedikit eh apa ya sedikit apa sedikit sember dikit ya kayak kenal pot yang patah ini mungkin orangnya dadah oke ini seperti ini brew keadaannya kayaknya juga di bagian dalamnya juga rusak ya mudah-mudahan nggak rusak ya bro jadi pas gua buka seperti ini kayaknya nabrak dinding itu ya jadi dipaksa mungkin eh sama dia atau sama bengkel yang lain mungkin pas saat ganti gasbul jadi seperti ini nih ini mengakibatkan tidak bisa masuk karena mungkin digedor terus dan akhirnya patah seperti ini jadi tiga bagiannya nih awalnya nyambung brew ini nyambung terus ini ketemu seperti ini yang gua tahu sih seperti itu ya Nah gua tahu seperti itu kayak gini ya dan ini enggak tahu gimana ini pernah ganti gasbul apa gimana belum ganti kok ini hancur patah tiga nih kayaknya karena pemakaian juga oke dan ini gua enggak ngerti juga ya kita negati gas saringan juga ya Oke tinggal dimana di kemayoran kemayoran lumayan jauh Jakarta Pusat ya DKI jadi ini ini pemakaian udah berapa lama sekitar 6 bulan 6 bulan oke awet lah ya kalau 6 bulan 7 bulan untuk gasbul seperti itu keadaannya cuma ini kayaknya perkas gantian apa gimana pernah ganti gasbul ini kayaknya kebakar habis masalahnya ini disini gua curiga nih berapa ini karena patah terus ini kebentur bentur-bentur tapi bunyi nih tadinya bunyi klentek 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 karena bunyi jadi ini acaranya kita ganti gasbul ganti saringan dan moncongan ini mau diganti Stenis ya oke dan kita praktekin aja brew tapi tentunya kalian sudah sobrek ya Oke kita laksanakan amanah dari namanya seberapa pandi pandi dari kemayoran yang motor apa ini Lexi motornya ada ya Oh enggak sudah dibawa Oke kita berarti tutorial untuk pergantian dalemannya aja ya karena ini udah hancur kita nggak bisa pertahankan dan kita akan ganti karena permintaannya juga begitu ya dan moncongannya menggunakan bahan Stenis Oke yuk kita saksikan aja bareng-bareng videonya sampai dengan selesai Oke setelah kita beset bro dan ini ya yang tadi kita kecilnya di bagian sini sudah gua copotin begini ya terus ini udah gua beset yang akan diganti dengan pipa diameter 38 kayak gini abel dan akhirnya kita dapetin seperti ini beset ya tuh kayak gini ya sekarang kita buatkan macam pipa diameter 38 ya kita sedang melakukan pemotongan ya di tojak sana ini pipa gua buat stainless karena permintaan stainless nanti begini posisinya ya begini posisinya dan ini terbuat dari bahan stainless 1,2 ya kayak gini ini bukan satu mili atau bukan 08 atau 07 ya seperti ini an dan ini juga bahan stainless ya brel gua gunain disini 1,2 ya jangan salah paham Oke 1,2 dimana 1,2 ini mau di coba diinjak dong ingatnya lu berdiri dari setelah ingat dong wah penyok agak nah ini nggak penyok ya jadi ini gua jamin kuat dikarenakan yang originalnya semangat dari originalnya panas kalau nggak salah nah ini nah nih bro airin dulu deh airin dulu nah original juga barang ini emang harganya cukup lumayan yang mewah 1.000 lebih kalau nggak salah ya dan ini juga tebel ya brel tuh tebel juga dan ini juga di sini kayak gini tebel cuma yang yang lamanya ini bahan biasa ya tuh bukan stainless sekarang kita karena dimintanya pakai bahan stainless untuk monjongan ininya jadi kita ganti aja pakai bahan stainless dan di sini gua buatkan ini lurus di sini miring dan di sini miring serta di sudut lainnya lurus ya jadi kita akan coba apa ini di dirilas dulu dengan menggunakan bahan stainless atau bahan argon nelasannya karena kalau pakai bahan biasa kurang baik ya brew atau kurang rapi oke oke pindah ke bilik sebelah di bilik sebelah suara gua beda ya brew daripada di bilik sebelah sana ya kayak gini ya udah sampai di mesin last argon jadi di saat tadi disono suara gua berbeda agak sedikit sedikit serak-serak basah karena semalam habis konser cuma enggak ada bayaran semalam konser tapi di bilik yang satunya ini suaranya aja mudah-mudahan lebih jelas ya brew sejuk 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 gaya-gayaan sejuk kayak di negeri sebelah sejuk nah ini ya kita menelis coba pinjam dulu panaskan kalian sampai nggak panas kalau gue pegang nggak boleh ntar Oh ya brew ini dicantum dulu terus kita las dengan menggunakan las argon ya bukan dengan lasan karbit atau lasan asitilin biar hasilnya juga lebih mulus lebih rapih lebih baik dan lebih keren kayak gua gitu loh sama tukang-tukang las gua nah buat kalian yang mau datang ke Jalan Raden Patah ya ke SKR ke Jalan Raden Patah silahkan ya kalau nggak datang ya Pia WA brew bisa atau Pia deskripsi marketplace-nya ada di situ ya jadi eh kalian bisa ke WA ke 0815 1394 3798 kalau nggak ya cek Jalan Raden Patah celduk Tangerang bersama SKRS ini ke Oke jadi di las semacam kayak gini emang ngedip sih ya tapi ini bukan disco ya brew kita lagi kerja ya bukan lagi joget nah ini udah rapi di airin dulu karena kalau nanti saya pegang ini berbahaya jadi kita airin dulu ya bro di pojok sana ada yang sedang rebus air makanya kita sebut ini dapur ya dapur rekaman kita di sini ya ada kompor ada penggorengan ya dan ada orang-orang yang ganteng-ganteng pokoknya Oke kayak gini ya oke nah sekarang ambil barang-barangnya semodel kemari del nah ini setelah begini brew kita lanjutkan dengan menggunakanlah co ya nah lengkap ya brew nah ada co ada argon ada karbit ada tuh mesinnya nyala semua brew tuh yang sebelah sini juga nyala tapi yang atas belum nyala ya karena mungkin si mamangnya lagi makan dulu brew nah ini kita lagi rakit dulu nanti dengan monyongan belakangnya ya inget ya brew ini 1,2 bukan bengkel main-main ini ya Oh berani sekali 1,2 ya tapi nggak papa brew demi kepercayaan publik demi kenyamanan dan keawetan serta kualitas kita pakai 1,2 seperti itu nah di sudut sebelah sini kita pasang dulu dengan kapar belakangnya dimana kapar belakangnya ini menggunakan karbon ya brew ini sama dengan diameter dengan piksen kalau nggak salah mah ya jadi kayak gini jadi buat kalian mungkin yang ini anda pecah bisa pakai punya piksen ya di sini suara saya berubah lagi dimana di bilik ini cukup berbeda katanya kayaknya ya karena ada bau-bau kodel jadi suara saya berubah kalau di sini brew seperti ini ya kita pasang dulu nah setelah baut kepasang baru kita pasang moncongan itu ya nah mungkin lebih mungkin kurang tapi kalau lebih ya kita potong kalau kurang ya kita ini balik kayak tadi aja nah seperti ini di lebih ini aja nanti tulis di garis pakai spidol nah ini brew ya buktinya seperti ini ya dan kita akan cantum pakai CO di bagian sebelah sini dimana ini di bagian dalam ya jadi tidak di bagian luar oke itu biarkan saja nongol terserah dia mau nongolnya sepanjang apa tapi nggak papa ya brew nah kalian pasti tahu berubah lagi di sini suara gua nah gua gunain catok bubutan kayak gini ya niklo bubutan jadi ini buat ngejepit ya brew biar nanti masanya bekerja dengan sempurna ya tuh ya kayak gini nanti ini gua jepit dulu pipa ini ya tutorialnya tapi kalau kalian nggak punya bubutan ya terserah ya gimana caranya baiknya yang jelas ini jangan sampai cacat walaupun ini udah cacat ya brew udah cacatin ya karbonnya tapi jangan cacatin lagi karena orangnya bakal marah-marah nanti ya terus lu pasang seperti ini terus dicantum setelah dicantum baru las keliling las puter gitu ya jangan pakai manggal nah dikencangin seperti ini ya brew oke kita ukur dulu ya nongolnya segimana ya brew kayaknya gua fungsikan itu nongol nah tuh dijepit nah kayak gitu ya brew nah dijepit ini biasanya hasilnya lebih baik dan lebih sempurna mungkin tapi ya mudah-mudahan baik atau betul atau benar nah kita mulai cantum dengan menggunakan seo tapi guanya harus minggir dulu dikarenakan asetnya nanti membuat mata kita perih ya brew jadi hati-hati kalau kodel udah biasa kacamata pakai kedok ada sepatu dibeliin sarung tangan ada cuma nggak mau pakai buat netizen yang pernah ngasih safety ya gua nggak luput dari itu ya gua juga kasih ya warpak gua kasih sarung tangan gua kasih terus itu kacamata tuh kacamata juga ada ya jadi nggak pernah gua ngapasile fasilitasin mereka tapi karena mereka ya namanya rakyatnya kayak gini dan kodel juga emang udah biasa begitu brew tapi tetep kegantengannya tetep ada ya walaupun agak sedikit luntur karena alasan tapi mudah-mudahan ceweknya tetep setia brew amin nah dipandang-pandang dilihat-lihat seperti itu ya oke mana lihat dulu nah kasih dulu sama penonton panas gak nah ini baru disantum ya tuh baru dicantum kayak gini dan ini tengah-tengah ya nanti kita potong brew ini sengaja dibuat kayak gini terus dipasang dulu ya jangan nyampe ini nggak dipasang dan alhamdulillah ini nggak cacat ya brew nah kalau gua las mungkin cacat jadi kita bungka dulu untuk pengelasan lebih lanjutnya seperti ini buat kalian mungkin yang nggak punya lasan seo macam kayak gua maklum gua bengkel udah spesialis kenal pot ya brew jadi semua peralatan alhamdulillah gua lengkap dan ada jadi buat kalian yang nggak punya seo bisa menggunakan las listrik bisa menggunakan las asitilin atau las karbit tapi hati-hati ya karbon ini karbon ya brew atau ini barang orang jangan nyampe dicacatin atau jangan nyampe dirusakin kalau mau rusak sekalian aja dihancurin ya brew Oke dengan cara seperti ini nanti kita diputer ya brew jadi dia muter trotot gitu ya Oke karena ini bakal perif bakal memberikan sesuatu ke mata jadi kita pandang dari jauh aja brew nah kita pandang dari jauh seperti ini ya Oke di las seperti ini nah gua rasa nanti eh tahu ya Mas bro dan Pak bro sistem pengelasan kayak gini kita tunggu hasilnya aja ya brew seperti apa penasaran ya Nah ini saringan yang akan gua gunain ya brew jadi nih saringan mentah karena ini ada beberapa juga yang sedang dibuat saringannya nah kayak gini terus kita las semacam kayak ini nah saringan ini gua buat diameternya 38 ya brew karena di pipa ini yang tadi kita las ini menggunakan pipa 38 ya dan ini standis ya brew Oke hasilnya seperti ini ya Nah ini udah dipotong nanti kita tinggal pasang seperti ini aja brew Oh ya jadi lebih rapi ya Oh cuma di sini gua agak tonggolin lagi biar ininya enggak gosong brew ya jadi nongol lebih agak nonggolan dikit mungkin dari originalnya tapi enggak papa bro karena ini buat biar dia nyebar hitamnya nanti enggak kena giniannya jadi giniannya bisa lebih bersih lagi ya kayak gini ya kalau kita lakukan cuma belum dibaut bautin tapi nanti buat mastiinnya kita cek aja nanti setelah jadi ya kayak gini kebetulan ini motornya enggak ada bro jadi nggak bisa cekson ya apun nanti ada kekurangan kelebihan ya mudah-mudahan kalian bisa pandu kita yang sama-sama belajar aja ya dan mudah-mudahan pembelajaran hari ini dalam video ini bisa memberikan nuansa yang baik dan keceriaan serta pengalaman yang berbeda makanya di-share ya brew nah di-share mungkin ada beberapa temen media sosial kalian yang belum paham dan belum tahu ya baik belum tahu ke kami dari SKR atau belum punya pengalaman hal yang sama tapi belum tahu cara perbaikannya bisa ikutin tutorial ini dan apa yang kalian share mudah-mudahan buat bisa bermanfaat buat temen-temen media sosial lainnya ataupun temen-temen di kehidupan nyata ya oke setelah di last tadi kita lakukan lagi proses berikutnya dengan cara sisa ringan ini buat lebih bulat lagi ya walaupun udah dari awal juga udah bulat tapi karena proses pengelasan jadi kita buat bulat lebih bulat lagi ya hasil yang diinginkan bisa tercapai dengan sempurna ya brew kayak gini ya digetok-getok modal balok aja brew supaya membesi ya jadi enggak terlalu rumit-rumit amat lah bisa diikutin dan ini hasilnya seperti ini ya nah ini yang akan kita pasang di kenalkan RSI Bito oke kita rakit dulu ya mungkin ini kepanjangan mungkin ini ke apa kurang pendek atau kurang panjang seperti ini nah oke nah ini kayaknya kepanjangan dikit ya bro kepanjangan dikit bro nah kita potong dulu ya kita potong dulu ya oke Sempurna sudah bro kita bongkar lagi dan pasang kasbel ya kita masukin gasbul nah ini gasbul pakai putih abril gasbul peti ya jadi gua nggak pernah bohongin gasbul gulungan masih grace baru ya seperti ini terus kita masukin di dalamnya ini enggak ada penipuan ya bro enggak ada pembohongan publik atau apa ya pemotongan video ya ini real nyata dan ini gasbulnya kayak gini bisa juga kalian mungkin gulung ya dan disini juga gua nggak pernah bohongin karena yang punyanya juga bikin video juga bro tiktok ya apa tiktoknya wedeh mantap bro ini anak-anak tiktok ya tuh jadi eh apa ya kita kembali ke kena potnya aja ya masih bisa masukin gasbul gua rasa masukin gasbulnya gua rasa masukin gasbulnya temen-temen tahu semua ya jadi enggak perlu panjang lagi untuk memasukkan gasbulnya nanti setelah digaspulin kita kasih tahu lagi ya buka dulu buka dulu nah ini eh nah ini ya jadi ini udah terisi gasbul sudah berat ya agak berat ini kita tutup lagi ya brew dengan moncong belakangnya yang tadi kita ganti giniannya pakai stand list ya kayak gini brew ya dalam bulan lewat kita doain bersama-sama dalam ambulan biar cepet eh sehat ya udah lewat lagi ambulannya udah jauh kayaknya brew kita menjauh sebentar kasih ruang untuk pergerakan para mekanik kita ya dan ini brew hasilnya dan ini gasbul yang tadi kita keluarkan ya tidak kita pakai lagi dan karena tadi bautnya dicopot satu nggak kena ya jadi kita wajib ganti ganti aja Pak dua tiga-tiganya dong apa mau satu aja satu aja ganti kata kodel karena yang dua masih baik kayaknya atau masih bagus oke jadi seperti itu ya brew ya gua rasa ini karena pasang bau tiga dan tiga lagi jadi enam agak sedikit lambat ya nanti setelah jadi kita videoin lagi brew Alhamdulillah sampai kita ke penghujung acara ya brew atau ke penghujung video dan ini barang-barang yang patahnya gua kasihin lagi karena ini mau kayak gimana pun nih haknya dia ya seperti kalian juga kalau mau ya dibawa lagi ya dibawa lagi brew kalau kagak mau ya di sini gua buang tapi kalau kalian mau bisa manfaatkin mungkin ini buat apa gitu ya atau buat koleksi kalian di rumah ya silahkan dibawa kalau dipinta ya Nah ini setelah jadi seperti ini ini agak sedikit nongol disengaja ini brew ya bukan tidak disengaja ini disengaja brew biar seperti tadi yang gua sampaikan dari awal ya biar ininya nggak gosong nggak hitam jadi nggak kena semburan ya jadi lebih apa lebih lebih bersih lah ininya karbonnya ya terus baut udah kepasang dan ini tadi ada baut salah satu yang gua ganti ya di bagian sini ya yang tadi sempat kita lihat selek atau tidak bisa dibuka dan mohon maaf ya bukan karena kita nggak berjuang semuanya sudah diperjuangkan dengan semaksimal mungkin tapi ya kita karena deratnya apa koncinya disininya dudukan koncinya udah jebol jadi kita juga mau gampang cuma ya kita akhirnya kita bisa cabut dengan menggunakan laseo ya Oke kondisinya seperti ini dan ini udah ada saringannya di dalam ya tuh ya kayak gini cuma cukup berbeda ya brew dimana originalnya nggak begini dan ini request dari yang punya cuma sayang motornya nggak dibawa ya tapi nggak papa mudahannya kayak gini ya brew ya Nah ini dari belakang seperti ini ya kelihatan ada saringan agak susah megangnya brew nah ini ya Nah kayak gini ya tuh ya kelihatan nggak brew mudah-mudahan matanya nggak jareng lah ini padahal di luar brew nah ini kayak gini ya waduh masih nggak kelihatan ya brew nyalain dulu deh nah nyala lampunya ya Nah tuh ya sekarang kelihatan jelas ya jadi nggak ada yang dibohongin ya 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 tuh ya tuh ya ada ada saringannya ya ada saringannya di dalam terus ini udah selesai dan lehernya seperti ini cuma tadi ada sedikit bahasan brew dari lehernya gimana disini tadi ada nah ini ada gua cantum lagi ya gua cantum lagi tadi ini ada kecopot ya brew atau ngelupas mungkin ya karena pemakaian jadi kayak gitu ya semuanya ini udah di pekerja di dilakukan dengan sebaik mungkin dan dengan serapi mungkin dan kita akan coba bungkus lagi dengan kardus ya karena orangnya motornya ini nggak ada di rumah di rumah dia bukan di rumah gua ya jadi ini udah selesai seperti ini untuk hasilnya silahkan kalian tanyakan sendiri nanti cek aja di apa di eh tektok ya di tiktok apa tektok di tektoknya siapa namanya pandi air SS nah nanti mungkin di upload sama dia ya suaranya ya ya jadi kalian di apa ya kalau tektok apa tuh di sobrek polo Oh kayak IG ya karena gua nggak punya tektok brew jadi gua polo aja ya tektoknya Andi Rse apa pandi pandi air SS ya kayak gitu ya brew ya Oke jadi acaranya sudah selesai buat kalian yang penasaran ilmu kami ilmunya ilmu nyata ya silahkan datang ke Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang atau PAWA ya di 08 15 13 94 37 98 akhir kata gua gendrong wabilahi taufiq walilayahu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif Indonesia hati-hati penipuan dan barang palsu g??? kita juga banyak lice urus ujian coat gimana aku aku Terima kasih telah menonton!